hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan lbf jadi buat teman-teman para pencinta hobi lo buat Indonesia dan juga eh yang sudah subscribe channel saya Terima kasih sudah mendukung channel saya ya tetap mendukung channel saya saya akan berbagi atau sharing tentang peternakan di tempat saya Nah ini lagi juga ada sebagian ya ada pengalaman-pengalaman ya di ternakan saya seperti cara maaf kita prediksi anakan-anakan seperti apa dan juga misalkan dari usia paut atau usia dewasa Nah kalau usia paut ini lebih gampang kita satukan ya tapi kalau udah usia dewasa ini agak rawan makanya di sini saya untuk usia dewasa saya simpan di kandang sekat besar ini ya Nah di sini di kandang besar ini Nah di sini nanti ketahuan ya nanti apakah dia ini apakah dia di kemana berjodohnya ya Nah ini dia ternyata dari pasangan ini ada yang sudah berpasangan ya Nah itu dia tuh biola PB Blue dengan biola lutino Nah biola PB nya betina biola lutino nya jantan Nah ini yang akan kita sudah masukkan atau pisahkan dan masukkan ke kandang ternak ya Nah ini saya simpan di kandang umbaran agak besar nih ukurannya 75 kali 90 tingginya 90 lebarnya 75 kebelakangnya sekitar 60 nah ini lumayan ya Nah ini untuk menampung anak-anakan ya Nah rencananya saya mau pisahkan yang tadi ya biola PB Blue dengan biola lutino Nah tuh lihat berduaan terus di sana ya Oke buat teman-teman jangan lupa like nya ya jangan lupa juga Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman semua jadi ini saya pasangkan sedangkan targetnya apa ya Jadi kita harus punya target Bung bukan hanya asal menjodohkan saja jadi kenapa saya jodohkan biola PB Blue dengan biola lutino split PB split blue or PB ini supaya keluar anakan biola lutino biola albino dan biola PB krimino oke buat teman-teman ya jangan lupa Hai selalu dukung channel saya ya semoga ternakan saya ini lancar Oh ya ini ternakan saya juga baru kena gempa tanggal 21 November kemarin seperti di video saya sebelumnya ya Nah jadi Alhamdulillah ini kondisi kondisi ternakan saya Alhamdulillah aman saja ya di sini tidak berubah kecuali posisi si pada berubah ya Oke kita aja ya Nah jadi rencananya itu akan kita masukkan ke sini nih kandangnya nah jadi saya udah siapkan ini kandangnya dan juga ini saya sudah siapkan sotongnya dan ini juga saya sudah siapkan WP ya WP itu vitamin untuk penambah birahi dan juga ini pakannya gabah dengan milet kuning kadang-kadang milet putih tergantung kalau milet putih lagi murah ya kita beli milet putih tapi milet putih ini sekarang naik lagi Oke nih ya Nah di dalamnya juga ini saya sudah kasih bahan sarang ya Nah oke kita ambil aja burungnya nah ini jantannya ya ini jantannya biola lutino mata merah ya ini ada split PB blue or PB ya dari indukan biola ewing green split blue dengan betinanya biola PB ya Nah makanya ini ada splitnya split blue or PB nah ini bagus ya gede nih tuh sehat Oke kita masukkan ke sini sekarang kita ambil lagi yang biola PB nya ini biola PB nya ya ini biola PB nya ya nih nih biola PB nya ya nih besar ya bodinya nah ini ada split tanino ya makanya nih tuh ya tuh ya oke ya udah udah digalaknya saya masukin aja ya nih oke tuh kita masukkan ke sini oke nah itu dia ya Nah jadi ini dia ya Nah ini betinanya biola PB blue split ino ya biola biola lutino mata merah biola lutino mata merah jantan split blue or PB nah jadi sengaja saya pasangkan ini untuk apa untuk mendapatkan kembali biola lutino biola PB krimino dan biola albino albino ya bisa di cek di kalkulator genetika ya nanti bisa di cek kali kaltur genetika nanti akan keluar biola biola lutino lagi biola albino dan biola PB krimino pekat ya biola lutino nya oke itu aja yang bisa saya sharing hari ini jadi sengaja ini saya pisahkan karena di kanan besar sudah mesra ya sudah suap suapan jadi saya masukkan aja ke sini oke buat teman-teman jangan lupa like jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe subscribe dulu ya jangan lupa hidup dengan dukung channel saya berarti teman-teman membantu saya untuk mengembangkan ya konten-konten yang bermanfaat jadi konten-konten yang memberikan edukasi ya jadi karena banyak beberapa teman-teman yang belum paham ya genetika tentang burung ini cara eh pemprediksi sebenarnya gampang teman-teman tinggal belajar di kalkulator genetika disitu ada ya oke itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati